Dua sekawan di Surabaya tergiur lihat ponsel teronggok di pos, teriakan buat lari tunggang langgang, berniat tanya alamat di pos Satpam, M. Jelani dan M. Shahroni malah mencuri ponsel milik Satpam yang sedang diisi daya, teriakan maling pun buat geger sejumlah pengunjung warung kopi, warkop, di dekat lokasi pencurian. Aksi kejar-kejaran dua maling ponsel terjadi, emosi warga terlanjur memuncak karena aksi kejahatan jalanan kerap terjadi, warga pun mengejar para pelaku hingga ke kawasan lapangan Tol Medaeng. Sido Arjo Kanit reskrim Polsek Gayungan Polresta Besurabaya, Ibtu Joko Setiono mengatakan, para pelaku melakukan aksi pencurian karena melihat adanya kesempatan. Keduanya kebetulan melihat ponsel teronggok di dalam pos Satpam perumahan di Jalan Dukuh Menanggal 2, pada Rabu, 11 Januari 2023. Ponsel tersebut merupakan milik seorang security yang sedang melakukan aktivitas penjagaan di perumahan tersebut. Kedua pelaku sebelumnya sempat mendatangi pos Satpam, lalu bertemu si petugas security tersebut untuk menanyakan alamat lokasi yang hendak mereka datangi. Setelah bertanya dan memperoleh jawaban, keduanya tak langsung beranjak. Tapi, si petugas security tersebut, lantas pergi sejenak ke warkop samping posnya untuk mengembalikan gelas minuman, kondisi pos yang lengang dimanfaatkan oleh kedua tersangka untuk mencuri ponsel si petugas security yang teronggok dalam keadaan sedang diisi daya. Mereka tanya alamat ke korban sudah dijawab. Lalu korban mengembalikan gelas ke warkop samping pos Kamling. Ponselnya tergeletak di pos, ujarnya. Rabu, 15 Februari 2023. Ibtu Joko Setiono mengatakan, para tersangka semula memang berniat mencari alamat sebuah lokasi yang dijadikan titik temu dengan temannya untuk membeli motor secara cash on delivery, cot. Kedua pelaku sebelumnya sempat mendatangi pos Satpam, lalu bertemu si petugas security tersebut untuk menanyakan alamat lokasi yang hendak mereka datangi. Setelah bertanya dan memperoleh jawaban, keduanya tak lan. Pada saat korban pergi meninggalkan pos itu untuk mengembalikan gelas minuman kopi yang posisi juga sebuah warung yang disini dekat dengan pos itu. Kemudian pada saat korban kembali ke pos, dilihatnya gelas pun juga tidak ada. Lalu kedua pelaku ini pergi dengan membawa, berhasil mengambil gelas minuman di korban. Sehingga kemudian berhasil dilakukan penangkapan oleh anggota testing pos Karyungan yang pada saat itu sedang menyatakan krisir-sir di wilayah tersebut. Jadi COD ini jual-beli handphone atau gimana? COD menurut keterangan dari tersangka, COD membeli sepeda motor dengan warga di jalan Pulau Nangbal. Sudah sempat ketemu? Belum, belum ketemu. Pada saat itu si tersangka ini sempat ketemu sama korban. Sempat menanyakan alamat daripada yang mau diajak Caudi. Melihat timpun di situ, posisi korban pemilik ini meninggal, pergi ke warung untuk mengembalikan gelas, kesempatan itulah dipakai oleh keduaku untuk mengambil timpun. Ini memang karena ada niat dan kesempatan itulah. Akhirnya perbuatan yang dilakukan oleh keduaku. Dan sebelumnya dia pernah ditangkap atau baru pertama kali? Menurut pengakuan tersangka baru sekali ini, kalau dimikian masih kita lakukan pendalaman untuk kebebatan. Apakah ada kebebatan tersangka ini di PKP lagi? Dan dia nggak pakai modus gendam ya? Yang buat? Enggak ya? Enggak sampai cimat atau apa? Dia keterangannya Caudi yang seseorang di daerah Bukum Naga. Dan lihat lengah gitu aja ya korbannya? Ya, pada saat korban meninggalkan handphonenya di pos itulah. Keduaku sangka ini mengambil handphone. Oke, terima kasih banyak, Madat. Terima kasih telah menonton!